4 negara yang ketar-ketir timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan nomor 1 lawan berat di Piala Asia 2023 4 negara yang ketar-ketir timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan menarik di kulit salah satunya ada negara yang tim nasionalnya akan jadi lawat berat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ya, timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain keturunan yang siap dimainkan saat menghadapi laga-laga penting ke depan diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri akan mentas di ajang Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa pemain keturunan yang sudah berhasil dinaturalisasi pun diketahui jadi andalan Sinta Eeyong saat ini di timnas Indonesia di antaranya, ada Rafael Struik, Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Wals, hingga Rafael Patinama selain itu, ada tambahan pemain keturunan yang baru saja rampung dinaturalisasi, yakni Justin Hoopner di luar itu, PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan lain yang punya karir ciamik di Eropa di antaranya, ada Jay Izes, Nathan Chuaon, hingga Ragnar Orat Mangun ternyata kehadiran sederet pemain keturunan itu jadi sorotan media-media luar yang jadi rival sengit timnas Indonesia di dunia sepak bola siapa saja mereka, berikut empat negara yang ketar-ketir timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan 4. Thailand salah satu negara yang ketar-ketir timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan adalah Thailand mereka turut menyoroti kehadiran sederet pemain keturunan di skuad Garuda hal itu turut diulas media Thailand kala membahas kegagalan timnas Thailand yang ditolak oleh pemain Eropa keturunan Swedia Thailand, Eric Cahal penolakan itu datang kala timnas Indonesia malah berhasil menaturalisasi sederet pemain keturunan yang berkarir di Eropa media Thailand, Tetao 247, kala itu menyebut Cahal menolak tawaran itu karena masih percaya bahwa suatu saat ia akan kembali dipanggil oleh timnas Swedia karena itu, dia merasa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bergabung dengan timnas Thailand 3. Malaysia kemudian, ada Malaysia, media di sana juga turut ramai menyoroti kehadiran pemain keturunan di skuad timnas Indonesia bahkan, dalam sebuah artikel, mereka tampak iri karena peain naturalisasi Indonesia hafal lagu kebangsaan kala itu, media Malaysia, OneFootballM, mengapresiasi pemain keturunan timnas Indonesia yang hafal lagu kebangsaan bersamaan dengan itu, media tersebut juga iri lantaran pemain naturalisasi timnas Malaysia masih belum hafal lagu kebangsaan semalam ketika lagu timnas Indonesia dan Argentina semua pemain keturunan dan naturalisasi menyanyikan lagu Indonesia meski ada dari mereka yang baru pertama kali main atau debut seperti Rafael, Patinama, dan lain-lain tulis OneFootballM melalui akun Twitter mereka at OneFootballM selain itu, media Malaysia juga tampak ketar-ketir dengan langkah PSSI yang terus berhasil menaturalisasi pemain keturunan mereka sampai turut memantau proses naturaliasi J.I.Z yang kini masih berjalan kehadiran J.I.Z sendiri memang berpotensi membuat skuad timnas Indonesia makin tangguh sebab, sosoknya saja kini jadi salah satu pemain andalan di klub seri B Liga Italia, yakni Venezia kedatangan J.I.Z ke Indonesia tentunya sudah ditunggu-tunggu banyak orang setelah pemain muda tersebut menjadi pemain utama klubnya Venezia, di Italia, bunyi keterangan makan bola 2. Vietnam kemudian, ada Vietnam media Vietnam turut ramai menyoroti kehadiran sederet pemain keturunan Indonesia di skuad Garuda hal ini terjadi karena Vietnam sendiri akan jadi lawan timnas Indonesia di dua ajang penting ke depan kedua tim ini akan bertemu di ajang Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ada di grup yang sama, Indonesia menaruh harapan besar agar timnas mereka bisa mengungguli lawan-lawannya termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah 5 bintang dari Eropa, bunyi pernyataan Soha VN Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah 5 bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan final Piala Asia 2023 lanjutnya 1. Irak Terakhir, ada Irak negara yang satu ini, tim nasionalnya diketahui akan jadi lawan berat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 disebut lawan berat, timnas Indonesia pasalnya harus menelan kekalahan dalam pertemuan teranyar melawan Irak di laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kala itu, timnas Indonesia yang bertandang ke Irak kena bantai 1-5 meski sudah berhasil membantai timnas Indonesia, Irak nyatanya masih tetap waspada menilik perkembangan skuad Garuda untuk berhadapan di laga-laga lain ke depan apalagi, timnas Indonesia kini sudah kedatangan sejumlah pemain keturunan baru skuad Indonesia saat ini adalah yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir dengan 4 pemain yang berkiprah di Eropa, tulis BNN Network kuartet ini, Elkan Bagot, Sandy Wals, Sain Patinama, dan Rafael Struik membawa peningkatan yang signifikan dalam kekuatan dan fisik ke tim Asia ini sekaligus meningkatkan kehebatan udara mereka, umkasnya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!